Intro Menurut para peneliti, kebanyakan manusia yang sering berpergian keliling dunia hanya bisa mengeksplore kurang dari 5% saja. Itu tandanya, masih banyak hal yang tidak diketahui manusia. Tes pengetahuan kamu dengan menghitung berapa fakta yang mengejutkan ini yang sudah kamu ketahui. Berikut adalah fakta yang pertama. Keripik kentang adalah penyebab kenaikan berat badan paling utama. Kalau sedang menjalani program diet, lebih baik menghindari mengkonsumsi keripik kentang. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, lebih dari 120 ribu orang terbukti mengalami kenaikan berat badan drastis setelah memiliki keripik kentang terlalu banyak. Ini dikarenakan satu bungkus keripik kentang rata-rata mengandung 1 kg kentang, setengah kg penyedap rasa, dan 1.4 kg daging merah yang tidak disilangkan. Fakta yang kedua, ponsel milikmu itu sarang bakteri. Ya, salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi, tahukah kamu kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam kita? Ya. Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet. Kebayang gak tuh? Fakta ketiga, gunakan garpu kecil jika ingin irit makan. Selain menghindari keripik kentang, metode menggunakan garpu kecil saat diet juga ternyata disarankan banyak psikologis. Menurut mereka, dengan menggunakan garpu kecil, kita akan lebih sering menyendok makanan dari piring dan otak kita secara otomatis akan memberikan sinyal pada perut bahwa kita sudah banyak makan. Fakta keempat, pisang tidak bisa ditanam dari nol. Fakta mengejutkan berikutnya datang dari dunia buah-buahan. Seperti yang kita ketahui, pisang tidak memiliki biji. Ini tandanya, buah yang terkenal sebagai makanan monyet ini tidak bisa ditanam dari nol. Para petani pisang harus mengawinkan dua batang pisang melalui metode transplantasi untuk memproduksi lebih banyak buah. Fakta kelima, kamu pernah salah membeli jenis ikan. Nyatanya, menurut sebuah studi, satu dari tiga ikan yang dipajang di pasar atau supermarket besar itu salah label. Jenis-jenis ikan tuna tercatat sudah sering tertukar sebanyak 5-9 persen, sementara ikan snapper sebanyak 87 persen. Fakta keenam, lebah bisa mendeteksi bom. Ya, kamu tidak salah dengar. Fakta menunjukkan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Rusia pada tahun 2000-an. Menurut studinya, lebah dapat mendeteksi bom melalui didahnya. Fakta ketujuh, kata terpanjang dalam sejarah yang bisa kamu ketik menggunakan tangan kiri adalah sweater dress. Bila mengikuti metode 10 jari, kata terpanjang yang bisa diketik menggunakan tangan kiri adalah sweater dress. Sementara itu, apabila kita mengetik menggunakan tangan kanan, kata terpanjangnya adalah Johnny Jump Up. Fakta kedelapan, bayi baru lahir tidak mengeluarkan air mata saat menangis. Menangis merupakan satu-satunya cara komunikasi seorang bayi dengan ibunya. Kelenjar air mata pada kantung mata bayi belum tumbuh sempurna sampai ia beranjak umur 3 bulan. Kalau menurut mitos, inilah mengapa bayi menangis semakin kencang, selain karena mereka kesal tangisannya tidak dengar, namun juga rasa perih di mata. Fakta kesembilan, Adelos Huxley dan J.S. Lewis meninggal di hari yang sama dengan JFK. JFK atau John F. Kennedy meninggal ditembak secara tragis pada 22 November 1963. Peristiwa tragis ini mencuri perhatian dunia sampai-sampai tidak ada yang tahu bahwa penulis novel narinia J.S. Lewis dan pengarang buku Brave New World, Adelos Huxley juga meninggal di hari yang sama. Warga dunia baru menyadari kepergian mereka berminggu-minggu setelah berita kematian JFK mulai meredah. Fakta kesepuluh, atau yang terakhir, kamu tidak bisa menggumam dengan hidung tertutup. Coba tutup hidungmu dan mulai bersenandung dengan mulut tertutup. Suara gubaman dijamin tidak akan bisa keluar. Ini dikarenakan untuk menggumam atau bersenandung, kamu membutuhkan saluran pernafasan yang terbuka. Itulah beberapa fakta unik yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu. Jangan lupa kontak terus informasi penting dari channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!